Nah, jadi mamar itu terjadi kan? Iya, lihat ya. Iya, dok. Ini mamarnya kan kamu juga mirip nih. Iya, dok. Mula-mula mamar itu warnanya merah. Karena ketika dia itu terkena benturan. Iya, dok. Itu di bawah kulit pembuluh darahnya pecah. Hmm. Jadi merah dulu. Iya, dok. Nanti pelan-pelan dia akan berubah. Hmm. Ya, menjadi ungu atau kehitaman. Itu karena faktor apa, dokter? Karena kan diserapkan darah itu kan ada zat besinya, ada zat yang lain-lainnya. Lama-lama diserap dia oleh tubuh. Hmm. Warnanya menjadi ungu. Kemudian lama-lama dia juga dalam beberapa hari bisa kuningan kehijauan. Itu makin artinya hematomnya apa, ekimosisnya itu makin lama makin ringan. Tapi dok, dok. Eh, tuh. Bener tuh. Waduh, dok, dok. Maaf, kalau ini kalau digosok suka keluar-keluar butir-butir itu kenapa? Wih, itu daki. Keluar butir-butir. Itu daki. Jadi ini, dok, warnanya bisa kuning, bisa hijau, bisa warna-warni ya, dok? Enggak warna-warni. Emang lu pikir pelangi kali warna-warni? Enggak. itu dok, dok, dok. Ya dok.... Ya dok... Min. Oh, iya. Kenapa lagi Min? Kenapa lagi Min? Ya dok. Terus lama-lama, warnanya menjadi seperti kodsta. Jadi kalau ada memar seperti ini, kalau di rumah terjadi apa sih yang mesti pertama kali dilakukan sebagai pertolongan pertama? Satu, ambil S. S itu. Supaya kalau ada perdarahan terjadi itu, S itu kan akan membekukan darah. Jadi pembuluh-pembuluh darahnya itu akan kontraksi atau mengelucut, akhirnya perdarahannya berhenti. Dok, kalau S nggak ada boleh pakai T atau U atau V? Itu huruf, itu huruf. Itu huruf. Parah. 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 Lucu ya? Oke, lucu bener ya? Parah. Yang kedua. Yang kedua apa dok? Bisa pakai salep. Yang namanya salep atau cream yang bisa membekukan darah. Gitu. Jadi udah tahu kan kalau sampai terjadi seperti itu, memar itu mesti bisa disembuhkan. Lama-lama juga bisa sembuh. Dalam satu minggu bisa sembuh. Tapi. Ilang sendiri ini bekas-bekas begini biasanya ilang. Oh, jadi bisa sembuh ya dok? Nah kecuali nanti dipukulin lagi. Ya jangan dong dok. Oh bekas ini bisa ilang semua dok? Bisa. Jangan lalu. Jangan lalu. Jangan putus asa. Sobat ini dokter, dokter. Dokter Boyko. Dokter Boyko. Dokter Boyko. Aku sih kalau sampai nanti jadi sama Selin, pasti aku akan merayakan pernikahan aku sama seperti yang kemarin. Yang mantan aku kan bernikahannya live TV sampai lempat teleporter. Betul. Benar. Halo sama Selin. Aku juga akan live di beberapa TV nantinya. Halo.